Selandak mengamankan para remaja yang hendak melakukan perang sarung di Kecamatan Ngabang. Dari tangan para remaja tersebut ditemukan barang bukti sarung yang telah dimodifikasi dengan diisi batu serta ditemukannya senjata tajam. Belasan remaja diamankan polisi saat hendak melakukan perang sarung di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Pengungkapan ini dilakukan polisi berdasarkan pengaduan masyarakat yang resah dengan aksi remaja tersebut. Kabup Ops Polaris Landak AKP Duir Harjo mengatakan para personel saat satsabra Polaris Landak harus menyamar menjadi warga yang berolahraga serta berpakaian seperti para remaja untuk mengamankan aksi perang sarung ini. Sejumlah barang bukti berupa sarung yang telah dimodifikasi dengan diisi batu pada bagian ujung tur diamankan termasuk senjata tajam. Setiap pagi banyak anak-anak nongkrong, anak-anak muda selain sebut kebutan juga diduga akan melakukan perang sarung. Di sini, ini contohnya sarung yang sudah dipersiapkan dengan di ujungnya ada batu. Ini kita antisipasi, memang ini kami hanya mengantisipasi terhadap penakalan anak-anak yang mana kalau tidak diantisipasi pasti akan tinggul permasalahan yang baru. Kabuk Ops Polaris Landak AKP Duir Harjo menuturkan para remaja ini memiliki grup media sosial sebagai media untuk berjanji bertemu. Setelah dibina, para remaja dikembalikan kepada orang tua masing-masing yang disertai perjanjian tertulis. Para orang tua diimbau untuk mengawasi aktivitas para remaja terutama pada saat subuh.